Tenggelamnya orang di bawah kak. Banjir bandang melanda kota Makalitan atau Raja Sulawesi Selatan. Ketinggian air hingga 1 meter membuat 200an rumah warga terendam pada minggu 25 Februari 2024 malam. Kabit Kedaruratan BPBD Tanah Toraja, Destina mengatakan banjir bandang di wilayah Makale ada ratusan rumah warga tergenang. Destina mengungkapkan banjir terjadi di Kecamatan Makale, Tanah Toraja sekitar pukul 20.00 Wita pada 25 Februari. Intensitas curah hujan tinggi membuat air bah sungai Porok Tendong memasuki pemukiman warga. Dia mengutarakan air sungai yang meluap ke pemukiman warga merendam sekitar 200 rumah warga dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Destina menambahkan BPBD Tanah Toraja dan Basarnas berjibaku untuk melakukan evakuasi terhadap warga. Pasalnya melihat intensitas hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari terakhir, ditambah arus sungai yang diprediksi bisa saja terjadi banjir sesulat. Tim liputan mengabarkan dari Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. S Hampir Tadi Mati Tadi Minta tolong siap. selamat menikmati